Para pelaku yang datang dan set up di bisnis di Batam gitu ya, di Nongsa di tahun ini gitu ya, sudah siap berkompetisi artinya gitu, sudah siap berkompetisi ataupun berkolaborasi. Karena perusahaan-perusahaan dari Singapura yang akan datang ke Batam nanti juga mereka butuh local knowledge gitu, artinya untuk penetrate ke Indomarket kan, Indonesia Market gitu, mereka butuh kita gitu kan, ada di dalam timnya gitu. Dan talent yang sudah disiapkan juga pun berstandar global gitu kan, dengan adanya Apple IOS Academy gitu kan, memang Apple berkolaborasi dengan Institut Batam gitu kan, untuk dihadirkan di Nongsa di tahun itu kan menjadi talent yang berstandar global gitu. Dan vocational lainnya yang juga berbasis digital gitu kan, jadi saya rasa talenta dan para pelaku startup kita sudah siap untuk berkompetisi dan berkolaborasi. Baik, Nongsa di tahun ini kan akan menjadi sebuah kota baru di Batam dengan segala macam fasilitasnya yang tersedia, mulai dari pusat berbelanjaan, lalu kemudian ada juga sekolah dan juga institusi, dan juga katanya ada bakal ada co-working space juga. Nah lantas berapa nih nilai investasi yang telah disiapkan oleh Sinan Mas untuk membangun Nongsa di tahun ini? Jadi memang masih dalam kalkulasi ya kan, karena kita baru launching kemarin ini juga gitu ya, jadi pengembangannya kan memang dalam 62 hektare itu kita ada residential gitu kan, ada commercial area, dan juga memang spesifik di Nongsa Digital Park juga kan adalah bagian dari Nongsa di tahun juga gitu kan. Dan memang kalau kita ngomong investasi, untuk tahun ini kerencananya mungkin sekitar 500 miliar sampai 1 triliun ya. Dan nanti akan kemudian dikerenannya lagi akan lebih besar lagi investasinya. Baik, selain infrastruktur nantinya yang akan dibangun di sana, Mas Irawan kira-kira insentif apa nih yang diperlukan bagi Sinan Maslan untuk membangun Nongsa di tahun ini? Yang katanya kan memang akan menjadi kawasan ekonomi khusus dan juga pariwisata ya oleh pemerintah? Nah ini juga yang menarik nih kalau kita ngomongin insentif gitu ya, apa yang bisa kita berikan. Memang kalau misalnya para pelaku startup ini kan bisa berbeda-beda ya. Artinya kita mungkin satu, kita coba support setup mereka punya bisnis gitu ya. Kedua, misalnya kita juga bisa networking gitu kan ke Indonesian market gitu. Ketiga, misalnya kita ke akses pendanaan. Jadi memang atau bahkan keempat pun kita kasih subsidi untuk rental mereka untuk di spacenya di Nongsa di tahun gitu. Jadi memang macam-macam bisa berbeda-beda kalau kita ngomongin insentif. Tapi itu akan kita support. Baik, kalau untuk perusahaan-perusahaan internasional sendiri, Mas Irawan apakah ada yang sudah mengutarakan niatnya untuk mungkin membangun digital hub mereka di Nongsa di tahun ini? Jadi kalau kita ngomong yang dari digital hub di BSD ya, memang itu kan sudah ada beberapa multinational tech company gitu ya. Yang sudah ada dalam tahap beberapa pembicaraan juga gitu ya, yang akan pindah rencananya nanti mungkin di semester 2 akhir ke Nongsa di tahun. Jadi itu tunggu tanggal mainnya. Baik, karena kita ketahui Nongsa di tahun ini akan menjadi kota tersendiri, pasti juga membutuhkan yang namanya perumahan-perumahan bagi pekerja yang bekerja di Nongsa di tahun ini. Kalau untuk Sinar Mas sendiri, apakah ada rencana ke depannya untuk mungkin membangun perumahan atau mungkin apartemen di Nongsa di tahun ini? Oh iya, pasti. Pasti itu sudah dalam rencana kita juga gitu, bahkan commercial area juga. Kita akan membangun ruko-ruko juga memang yang untuk menghidupkan komunitas yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita ngomong satu kawasan pengembangan gitu, itu harus ada beberapa sentra-sentra ekonomi yang penunjang. Seperti residential, commercial area, dan juga tech ecosystem tadi gitu. Jadi ini saling melengkapi. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.